Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Om Bamba channel yang mengulas tentang dunia pengulasan kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana sih jika mesin gerindah kita mati atau tidak bisa digunakan mungkin saja mesin gerindah kita habis dari screwbuster atau arangnya terus screwbuster ini agak sedikit gampang atau istilahnya mudah pada saat melakukan penggantiannya pertama yakni setelah baut pada mesin kita lepaskan setelah itu kita ambil screwbuster yang telah terpasang screwbuster yang saya yang sering saya gunakan adalah screwbuster orisinil atau screwbuster pabrikan memang percobaan ini agak sedikit mahal kisaran harganya antara Rp40.000 sampai Rp50.000 tapi untuk jangka panjangnya akan lebih awet dan tahan lama karena ini dari pabrikan mesin gerindah yang saya punya memang mesin gerindah yang bermerek jadi tempat dudukan untuk screwbuster yang sudah ada colokan untuk kabel main plus nya juga sudah ada simpel dan gampang melakukan penggantian dari screwbuster siapapun juga bisa kenapa saya lebih suka memakai screwbuster orisinil memang dari satu sisi agak sedikit mahal tapi untuk jangka panjang lebih tahan lama jikapun terpasta kita memakai screwbuster KW atau piruan atau abal-abal paling hanya satu sampai dua minggu akan habis jika dipakai terus-menerus atau mobile mungkin tidak satu sampai satu minggu habis mungkin kisaran antara 3-5 hari mungkin sudah habis setelah screwboster nya dipasang saya simulasikan dari gerindanya menyala secara sempurna dari mesin yang sudah nyala tadi tengah saya simulasikan saya ganti dengan batu gerindah untuk mendapatkan pengetesan dari mesin gerindah yang sudah nyala atau sudah hidup sekarang mesin gerindah sudah nyala semoga saja tutorial penggantian rulebuster atau arang dari mesin gerindah yang telah mati bisa bisa bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati then kemudian